Nama itu nggak apa-apa. Intinya repetition. Kalau aku pribadi itu, workout aku itu udah masuk ke tahap auto- Create micro habits. Jadi kalian nggak usah take start with overloading workout gitu. Halo semuanya, selamat datang di episode kedua dari We Hear You, Your Voice Matters. Nah, perkenalkan, saya Orlando selaku host dari program We Hear You atau Why In It. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru nonton atau baru tahu tentang Why, Why ini adalah sebuah program dari Ambassadors of UPH tahun 2020 di mana kami akan mengangkat isu-isu yang sedang relevan dengan mengundang speaker yang memiliki experience atau expert di bidang tersebut. Dan juga, mahasiswa-mahasiswi UPH Kampung Semedan yang menjadi responden yang terpilih. Kemudian, setelah itu, isu itu akan dibicarakan dan kemudian Ambassadors of UPH akan mengambil pendekatan atau asli yang relevan terhadap isu yang dibicarakan tersebut. So, stay tune terus ya. Nah, di episode kedua kali ini, kita sudah mengundang dua speaker yang di sini. Yang pertama adalah main speaker kita. Halo, Aldo. Apa kabar? Halo, Aldo. I'm very good. I'm very well. Oke, bagus banget kalau memang. Oke, very good. Oke, kemudian ada juga guest speaker kita. Halo, Jilly. Gimana kabarnya? Hai, kabar saya baik. Oke, bagus banget. Nah, jadi di episode kali ini, kita bakal membahas mengenai healthy lifestyle. Yang dimana bakalan banyak banget aspek yang bisa dibahas dari healthy lifestyle ini. Tapi pertama, kita bakalan mulai dari makanan terlebih dahulu deh. Mungkin dari Aldo dulu, apa sih definisi dari makanan sehat dan sering nggak konsumsi makanan sehat? Dan juga menurut Aldo itu penting nggak sih untuk tetap mengonsumsi makanan sehat? Jadi mungkin dari Aldo, menurut Aldo gimana? Oke, kalau dari aku pribadi ya. Kalau dari aku pribadi itu agak ke arah, untuk pola makanku itu, aku itu tetap mengikuti yang namanya intermittent fasting. Jadi ada jendela makan, ada jendela puasanya itu. Oke, jadi biasanya kalau aku pribadi itu, biasanya dari sekitaran jam 12 siang itu, mulai jendela makanku itu sampai sekitaran jam-jam 5 sore. Itu jendela makanku. Jadi setelah jam 5 sore itu, sampai besoknya jam 12 siang, itu jam puasa aku. Jadi kalau misalnya untuk makanan-makanan sehat itu, biasanya aku ada sih, biasanya minum jus. Jusnya itu jus celery, aku biasanya campur spirulina, ciasit, sama lemon water. Dan untuk setiap harinya itu, biasanya minum lemon water. Tapi intinya, makanan sehat itu, intinya karbohidrat, protein, sama vegetable itu harus stabil sih. Nah, kalau kita lanjut ke bagian, misalnya kita lanjut ke Jili. Nah, menurut Jili itu, apa sih makanan sehat itu dan juga penting nggak untuk sering mengonsumsi makanan sehat? Oke, jadi mengonsumsi makanan sehat itu ada schedule-nya yaitu sarapan pagi, makan lunch, and dinner. Jadi kalau sarapan pagi itu menurut saya penting karena itu jam-jam di mana kamu mengakumulasi energi kamu untuk keseharian kamu. Jadi bisa kalian konsumsi seperti buah-buahan atau mungkin susu atau telur itu boleh juga. Nah, dan menurut aku juga, segala sesuatu yang anda konsumsi itu tidak boleh berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus, ya kan? Nah, jadi aku rasa yang penting juga itu balance. Jadi misalnya nih, kalau kalian konsumsi ayam goreng, nah kalian harus detox semua lemak itu dengan makanan yang sehat. Seperti buah-buahan atau mungkin jus, sekarang ada zamannya orang jual jus detox gitu kan. Aku rasa itu boleh sih kalian konsumsi. Oke, oke. Nah mungkin dari Jili, boleh nggak sih sering-sering gitu makanan sehat yang biasa dikonsumsi secara rutin? Nah mungkin kalau misalnya memang ada, kasih tips juga dong untuk cara membuatnya. Jadi biar para penonton di sini juga bisa tahu dan juga coba belajar untuk buat juga gitu. Oke, biasanya sih yang aku sering konsumsi itu jus jeruk. Karena dalam masa pandemi ini pentingnya vitamin C untuk menjaga imun tubuh kalian. Kalau misalnya cara buatnya, ya gampang aja sih tinggal blender buah-buahan yang kalian suka. Nggak usah jeruk sih, misalnya buah naga itu juga bagus untuk kesehatan. Terserah sih. Oke, baik. Nah, aku mau tanda Jili juga lagi. Biasanya di rumah itu Jili sering masak nggak? Atau memang ada orang-orang yang masak atau sering kayak grab food atau go food gitu? Setiap hari aku konsumsi home cook dari my mom. Dan aku rasa home cook my mom itu semua pasti sehat-sehat. Soalnya kan bersih dan homemade gitu kan. Jadi kalau hanya grab food itu kadang-kadang aja sih. Kalau misalnya memang lagi sibuk nggak masak. Tapi aku rasa aku rekomen kalian untuk search internet. I mean like we all banyak waktu kan di main HP gitu. Aku rasa banyak sih makanan resepi simple yang kalian bisa cari di Google. Oke, bagus-bagus. Nah, pindah ke Aldo nih. Boleh nggak sih sering-sering makanan sehat yang dimakan itu biasanya? Soalnya kadang aku juga lihat story Aldo tuh kan biasanya sering masak juga gitu. Mungkin boleh di-sharing-sharing sedikit Aldo? Kalau untuk aku pribadi itu ya untuk menjaga kesehatanku itu pertama aku detox untuk membersihkan liverku itu. Itu biasanya aku pakai lemon water sih. Jadi sehari itu tetap pakai dua putir. Dua putir lemon itu dipotong, di-squeeze, diminum. Kalau nggak dicampurkan ke air untuk diminum. Itu sih kalau untuk aku pribadi untuk detox. Kalau misalnya untuk makanan, itu mungkin agak sedikit berhubungan ke intermittent fasting. Seperti yang kalian tahu itu kan banyak yang bilang itu untuk sehat harus makan gini, 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 gini. Jadi salah satu alasan kenapa aku tetap melekat ke sistem intermittent fasting itu. Karena pertama ketika kita menjalankan intermittent fasting, itu badan kita itu otomatis degenerasi. Jadi setiap selnya itu di degenerasi sampai ke a certain time loh pas kita puasa. Jadi kalau aku pribadi itu untuk masak, ya intinya seimbang aja sih. Nggak spesifik kemana gitu sih. Kalau aku pribadi, intinya untuk menjaga tubuh, jus, sama lemon water. Itu ya sih kalau aku pribadi. Oke, baik. Nah, jadi itu untuk pembahasan makanannya. Sekarang kita lanjut ke mungkin olahraga deh. Nah, aku mau tanya nih ke Aldo. Dari Aldo, sering olahraga nggak ya? Kalau misalnya sering nih, biasanya itu olahraga yang gimana? Sebenarnya sehat itu, semua orang tuh tahu sehat itu gimana. Harus makan makanan-makanan sehat, olahraga yang cukup. Tapi nggak semua orang melakukan itu. Kalau aku pribadi, pertama pas breakthrough pertama aku itu tahun lalu sih. Pas pertama aku masih, beratku itu masih seratusan kilo. Sekarang aku kan udah sekitar 80 kilo. Jadi pas proses breakthrough-nya itu, aku tuh menemukan sebuah cara. Dimana kalau ketika kamu mau workout, satu hal yang paling penting ketika kamu memulai habits workout itu, kamu tidak boleh di hari pertama, kamu push terlalu keras. Itu paling tidak boleh. Makanya sampai hari ini, sebenarnya yang paling penting, yang buat badan kamu proporsional, yang buat kamu sehat, itu adalah setiap hari kamu tetap olahraga. Bukan dalam satu hari, kamu olahraganya itu overload. Jadi kalau aku pribadi itu, perharinya itu 10 menit sampai 20 menit. Dan itu biasanya aku pilih olahraganya yang aku sukai. Jadi, I can stick to that habits. Jadi kalau aku pribadi itu, aku suka ke arah martial arts. Jadi bela diri, aku biasanya setiap hari olahraganya taekwondo. Itu sih. Sekitar 10-20 menit. Oh, taekwondo. Oke, oke. Menarik banget kalau dari Aldo. Nah, kalau misalnya dari Jili gimana? Biasanya dari Jili itu lumayan sering nggak sih olahraganya? Dan kalau misalnya memang sering, apa sih itu biasanya olahraganya dilakuin sehari-harinya? Kalau untuk saya, saya biasanya seminggu dua kali itu ada join kru, dance kru saya untuk latihan dance, untuk kompetisi dan segala macam. Dan itu otomatis aku pasti ada olahraga. Cuma jenisnya jenis dance. Jadi, aku rasa itu juga sangat beneficial sih. Kamu bisa olahraga dan sekaligus create art. Dan aku setuju sih dengan kru Aldo, yaitu create a habit. Jadi, kalau misalnya kalian ingin badan profesional atau nggak lifestyle sehat, gitu kan. Aku rasa kalian harus create step by step the habit, the exercising habit. Dan itu pertama-tama itu pun aku juga nggak segitu overlook, kayak bisa sampai plank, sampai dua menitan gitu. Aku nggak bisa juga push up itu pun aku bisanya cuma dua kali atau sampai tiga kali. Tapi sekarang, seiring dengan aku menjalankan habit ini, aku bisa push up sampai 10, sampai 15 kali itu. I think I'm fine with it. And ya sih, creating habit is really important. Oke, oke, baik. Nah, itu saja yang dari olahraganya. Kita lanjut ke pola tidur nih. Nah, seharusnya kita di sini semua ya, mau Aldo, mau Jili, mau aku sendiri juga, mau teman-teman semua juga pasti setuju, kalau misalnya orang-orang itu perlu waktu tidur yang cukup untuk melakukan aktivitas di hari selanjutnya. Nah, aku mau tanya deh ke Jili. Biasanya itu pola tidurnya Jili itu gimana ya? Mungkin boleh sharing-sharing sedikit gitu. Oke, aku mau cerita sedikit tentang dulunya ya. Dulunya itu, pola tidurnya itu aku rasa kurang bagus sih. Karena aku masih struggle with time management. Kayak banyak kegiatan di luar, apalagi akademik di kuliah. Itu kan pasti makan waktu banyak kali kan. Dan that's from that too, I create a habit. Ini juga support dari papa saya. Jadi, setiap tidur itu lebih kurang itu harus 6-7 jam gitu. I think that's important. And untuk jam waktu tidur itu, I think better to sleep. Making habit as well. Jadi, kalau misalnya kalian itu udah mulai tidur 2 jam 11. Nah, sampai selanjutnya itu harus jam 11. Karena kalau misalnya kalian buat habit, and then once you surpass that habit, maksudnya kalian tidurnya jadi jam 1 atau jam 12, itu bakal mempengaruhi aktivitas kalian sehari-hari sih. Dan juga mengobrol-obrol schedule tidur kalian. Jadi, aku rasa schedule yang konsisten itu sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kalian. Oke, oke. Benar-benar banget. Nah, lanjut ke Aldo. Nah, dari Aldo sendiri itu pola tidurnya gimana? Mungkin juga boleh sekitarin sedikit. Atau mungkin ada pengalaman dulunya, mungkin kayak pas kurang tidur. Kalau aku pribadi itu. Mana? Aku itu pernah beberapa bulan lalu, itu experience ke beberapa kalinya sih. Gimana aku itu selama 2 hari berturut-turut dan tidur. Dan feel untuk kurang tidurnya itu kena banget. Pertama itu, kalau aku pribadi itu kenanya ke emosi. Emosi itu susah banget dikontrol. Kedua itu fokusnya itu lari banget. Kreativitas, produktivitas itu rendah banget. Kalau menurut aku pribadi itu, jam tidur yang komporsional itu kira-kira 5 sampai 6 sampai 7 jam sih. 5 sampai 7 jam. Maintain jam tidur itu sih. Jangan sampai ubah-ubah. Karena itu sangat-sangat penting. Karena dulu beberapa bulan lalu kan aku pernah melakukan challenge. Dan sampai hari ini pun aku masih tetap jalankan. Itu 4 AM challenge. Dimana dari sana aku pun mulai set jam tidur aku. Biasanya itu aku tidur sekitaran jam 10, jam 11, jam 12. Dan selain itu pun, selain jam tidur, jam bangun itu sangat penting. Karena banyak orang pikir itu, jam bangun itu kan tidak begitu penting. Ternyata jam bangun itu sangat penting. Dan itu dapat mempengaruhi the whole day. Kalau misalnya kamu bangunnya jam 4.30, jam 5. Itu biasanya holdingnya kamu itu agak kreatif, lebih produktif. Itu sudah pasti. Lebih positif. Dan progres kini kamu itu lebih gadar sih. Jadi pengalaman aku pribadi. Itu sih, Pak Badai. Sering yang sangat menarik. Oke, oke. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke topik terakhir deh. Nah, ini kan sekarang lagi masa-masa pandemi nih. Nah, jadi mungkin dari Aldo deh. Gimana sih pola gaya hidup sehatnya itu selama pandemi ini? Kan kalau bisa dibilang kan pandemi juga udah di Indonesia itu udah mau hampir setahun ya. Dan juga kayak kita semua juga banyak-banyak day at home gitu. Nah, mungkin dari Aldo boleh sering-sering sedikit kayak selama ini tuh Aldo tuh selama pandemi itu gimana pola gaya hidup sehatnya? Oke, kalau gaya hidup sehat, balik lagi ke tadi. Pertama, setiap hari itu tetap lemon water untuk dipak sliver, untuk buang racun, itu pertama. Kedua itu intermittent fasting. Gimana intermittent fasting itu aku udah buat jadi lifestyle. Jadi setiap hari itu aku tetap udah lakukan intermittent fasting. Dan olahraga itu harus serah kekurung. Jadi mungkin aku boleh sharing sedikit tips ya. Gimana caranya untuk maintain habits, workout untuk long run. Jadi pertama gitu. Dulu itu aku pernah belajar. Kalau misalnya human brain, it is wired to make us still life. Gimanapun otak kita itu, sistemnya itu membuat kita itu tetap hidup. Untuk menghindari yang namanya sengsara, untuk menghindari yang namanya menderita. Itulah kenapa dulu mungkin ada teman-teman orang dong mungkin atau GDB. Pada saat hari pertama, mungkin ada dua orang. Si A sama si B. Pas si A bilang, mulai hari ini aku mau start olahraga. Jadi pas hari pertama dia itu, dia olahraga selama setengah jam. Dan si B ini, mungkin pada hari pertama dia cuma olahraga sekitaran 10 menit. Pasti ketanya pertamanya pasti kan. Dia bilang, oh cuma 10 menit, bentar doang. Jadi, kalau yang pertama itu kan karena terlalu berat. Itu betul, hari pertama itu bisa 30 menit. Hari kedua mungkin bisa 30 menit. Tapi minggu depannya, that is why our brain wired that way. Itu kenapa banyak orang itu pas minggu pertama dia itu gila gym, gila olahraga. Minggu depannya, udah hilang habitnya. Bulan depannya, udah agak tinggi jam lagi. That is why. Itu sangat penting untuk kita, untuk start our habit with a small portion. Mulailah itu 10 menit. Kalau agak ada 10 menit, gapapa. 5 menit, gapapa. Intinya repetition. Kalau aku pribadi itu, world art school itu udah masuk ke tahap autopilot. Kalau misalnya udah bisa build habits workout lewat dari 62 hari, itu biasanya udah autopilot sih. Jadi, start with little, with micro habits first. Nah, kita lanjut aja ke Jili. Nah, mungkin dari Jili juga boleh sharing-sharing loh selama pandemi gini ya. Gimana sih step by stepnya biasa kalau dalam sehari-hari dan semasa pandemi ini, pola gaya hidupnya yang itu gimana? Terus mungkin boleh kasih-kasih tips sedikit juga untuk ke teman-teman semua. Kayak gimana sih untuk menjaga pola gaya hidup itu selama pandemi gini? Oke, jadi selama masa pandemi ini pasti banyak yang stress ya kan. Gak bisa keluar rumah, gak bisa ketemu teman. Jadi kayak jadi emotional rollercoaster gitu. Dan aku rasa pola healthy lifestyle itu sangat penting untuk diterapkan. Dan untuk experience aku ya, aku rasa tidur yang cukup, pola makanan yang sehat itu sangat penting. Oke, jadi kalau pola makanan yang sehat, balik lagi. Kalian harus konsumsi sarapan. Dan jangan konsumsi banyak dan terlalu banyak. Jadi kalian harus balance. Dan detox everything. Misalnya kalian makan enak, kalian makan ayam goreng, atau segala macam. Itu, make sure to balance it, to detox them with fruits and vegetables. And I think gak semua fruits and vegetables itu kayak, ugh, gak enak itu. Ada sih yang enak. Kalian just have to make sure that you can consume it in a good way. Mungkin dari resepi yang dari Google-Google gitu. Oke, terus second thing that is more, that is the same important is to maintain a good habit of exercising. Jadi aku setuju sama yang ku Aldo bilang, create micro habits. Nah, jadi kalian gak usah take start with overloading workout gitu. Itu gak usah. And then just have to make sure, you guys take small steps in every day gitu. Jadi kalau kalian cuma bisa jogging-jogging, atau gak cuma bisa naik tangga gitu, that's a very good start. And I think to maintain them is your goal. Oke, bagus banget. Nah, jadi teman-teman, mungkin sampai disini dulu perbincangan kita dengan Aldo dan juga dengan Zili. Nah, kita udah mendengar banyak banget sharing-sharing dari speaker-speaker kita pada hari ini. Nah, juga semoga perbincangan kita hari ini bisa memberikan wawasan baru untuk teman-teman semua yang ada di rumah-rumah ini. Nah, dan juga jangan lupa untuk stay tune terus di Instagram at ambassadors.phmanacampus. Dan juga tonton WeHearYou atau Why setiap bulannya ya. Nah, jadi saya Orlando, see you on the next episode. WeHearYou, Your Voice Matters. WeHearYou WeHearÁ WeHearShow